selamat menikmati jadi semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk menuju dan istilahnya dipanggil oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji ini amin amin ya rabbal alamin masih nuansa hari raya idul adha saya ucapkan selamat hari raya idul adha 2023 mohon maaf lahir dan batin dan juga guys ya ada banyak video berkenaan dengan jemaah haji yang ada di Makkah Al-Mukarram ataupun yang ada di Madinah tapi disini yang akan kita bahas yang akan kita reaksi adalah jemaah islam malaysia istimewa ya jadi kenapa kok jemaah islam malaysia itu istimewa saya kurang tahu juga tapi disini biasanya kebiasaan ya guys karena saya biasa membawa jemaah indonesia ataupun malaysia jadi yang saya lihat dibandingkan dengan jemaah-jemaah lain ya kan kayak dari Pakistan terus dari Turki dari India dan lain sebagainya yang biasa saya lihat seperti itu disana itu memang berbeda kita itu disana itu macam orang udah biasa ya jadi orang indonesia mereka akan cakap bahasa indonesia orang malaysia dia akan cakap bahasa melayu macam itu memang mereka itu udah kayak udah aware banget lah kepada kita seperti itu indonesia ataupun malaysia tapi disini ya di video ini ada pernyataan yang mungkin akan kita dengarkan bersama daripada imam atau bisa dikatakan kepala imam ya kepala imam yaitu yang ada di Maka Al-Muqarama yaitu Sudais ya jadi Sheikh Sudais ini mengatakan jemaah islam malaysia itu sangat istimewa nah saya penasaran jom kita tengok videonya guys let's go cantik ya masya Allah pemandangan yang biasa saya lihat malam-malaysia dan his excellency is saying the islamic the malaysian example is very unique in the world and he would like to praise the malaysian government and the malaysian nation for giving this unique example for the world merupakan contoh unik di dunia ya malaysia ciri islamik yang terdapat di malaysia merupakan contoh unik di dunia he very much appreciate the tabung haji the tabung haji planning very organized very systemic they are also an example for all hajis wow jadi dia mengatakan bahwasannya sangat menghargai tabung haji atas kepengurusan haji yang teratur dan sistematik yang merupakan contoh baik bagi seluruh jemaah dunia and abiding by rules and regulation also and we also very much pleased there was a visit for oke kami juga sangat berbesar hati dengan perancangan dilakukan malaysia terhadap lawatan imam haramain ke malaysia pada masa lalu wow imam of haramain to malaysia in the past and we are pleased with the system and the planning which they endeavor ashi with you in the chest masya Allah beliau juga memuji memuji ya jemaah haji malaysia karena menjaga adab dan senantia dan sentiasa mematuhi peraturan tempat suci wow and also they are very much he would like to say that you know the 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 malaysian pilgrimage there very much managed inside the haram and he would like to announce that custodian of to holy mosk has agreed to run the in khutbat jum'ah and in khutbat arafat in haramain sharifein in the language of malay and this part took the 10 other languages english okay shesho desh menolak dakwahan pihak tertentu yang coba meragukan tanggung jawab para pesaudi dalam memelihara kesucian di tanah suri pihak berkenaan coba menyebar berita palsu bertujuan menafikan segala usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa alap saudi selama ini ya betul pentingnya peranan media hari ini dalam menyampaikan mesej sebenar berhubung usaha menyebarkan syiar islam betul banget guys dia harus menggunakan usaha media dengan sebaik-baiknya ya masya Allah ini orang malaysia nih guys Allahu akbar seronok ya iman besar maka berkata demikian kepada 3 editor kanan malaysia yang berkunjung ke pejabat beliau oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Allahu akbar dan jemaah malaysia istimewa di mata syekh sudeh seperti itu ya teman-teman sekalian jadi penggunaan bahasa melayu penggunaan dalam khutbah jumat seperti itu wow keren banget sih jadi ada beberapa deretan-deretan bahasa ya 10 bahasa yang digunakan tergantung daripada jemaahnya dan disini syekh sudeh mengatakan bahwasannya bahasa melayu akan dipakai ya ketika khutbah jumat ataupun khutbah arofah seperti itu ya teman-teman sekalian dan ini sangat-sangat bagus sekali dan kalau menurut saya yang dipakai bahasa melayu disana itu merupakan lebih ke bahasa yang mudah seperti itu bukan bahasa yang susah ataupun bahasa resmi seperti itu teman-teman sehingga orang Indonesia ataupun orang Brunei orang mana lagi yang bisa faham dengan kita yaitu bahasa Indonesia juga nah itu orang Indonesia juga seperti itu bakalan faham dengan apa yang diceramahkan karena waktu dulu guys pengalaman saya juga ketika ke Madinah ataupun Makkah bersama dengan jemaah Indonesia maupun Malaysia itu mereka kadang nanya kepada saya mas itu yang disampaikan tadi apa khutbah jumatnya gitu kan nah sedangkan khutbah jumat itu kan harus sedikit minimal kita faham bahwasannya imam itu mengajak kita kepada ketakwaan ya mengajak agar supaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT jadi mungkin saya jelaskan sedikit demi sedikit kepada jumat waktu itu jadi berkenaan dengan istilahnya bagaimana hukumnya mencuri bagaimana hukumnya itu berkata tidak baik dan lain sebagainya jadi memang mungkin dengan opsi mengadakan ataupun menambah bahasa Melayu kepada istilahnya ya khutbah jumat ataupun khutbah arafah maka sangat memudahkan kita jemaah Indonesia jemaah Malaysia jemaah Brunei ya kan terus mana lagi Thailand Patani dan lain sebagainya itu faham gitu kepada apa yang disampaikan dalam khutbah itu sendiri guys ya itu sangat-sangat bagus sekali dan gimana menurut teman-teman sekalian ya berkenaan hal ini pasti sangat-sangat seronok pasti sangat-sangat bangga kita karena Melayu ya bahasa Melayu dipakai disana guys wow Masya Allah dan kenapa ya guys kalau saya bertanya gitu kan kenapa bahasa Melayu hmm kenapa disebutnya Melayu coba aku menggap awal guys oke itu saja video kali ini guys terima kasih udah tengok video ini ya semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT dan juga semoga Indonesia Malaysia Brunei ya Singapura Thailand Patani dan lain sebagainya diberikan kemakmuran oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh